Season 2, pasti sih ntar ada, cuma sabar ya, saya gak bisa ngasih tangan Tapi yang pasti, pasti akan ada, dan kita juga ada siaran ulangnya nih mulai 12 April jam 3 sore di Indusiar Jadi buat para pecinta Mega Series, suara puisi kemarin, bisa nonton tayangan ulangnya Itu judulnya dia namanya Kayla di Indusiar, mulai besok nih 12 April, jadi bisa menemani kalian semua sebelum buka Sekarang lagi SHI FTV, baru hari ini, hari pertama syutingnya, terus nanti 3 hari ke depan, disini terus Happy sih sebenernya ditunggu-tunggu, ya kita juga sebenernya pengen cepet ya Cuma kan memang banyak, banyak kendala yang memang harus kita jalaninnya agak sabar dulu gitu loh Kita juga harus ada persiapan lagi nanti season 2 nya gitu Yang pasti akan ada season 2, gak mungkin gak, enang aja pasti akan ada season 2 kok Buat kalian semuanya yang mau nungguin pasti akan, tapi gak akan lama-lama kok Sebenernya kalau ini kan cuma FTV doang ya, FTV di sini FTV nya tuh lebih ya sama, suara hati istri juga Dan saya juga tetep menjadi jahat ya, terus udah sih gak ada beda Ya bedanya mungkin memang kalau misalkan di suara hati istri FTV ini kan memang ceritanya memang langsung habis Ceritanya memang seperti itu lah, sama lah Jadi memang penindasan seorang perempuan intinya sebenernya kalau suara hati istri Ya kalau FTV ini rutin ya, FTV itu selalu, tapi berganti-ganti pemainnya gitu loh Jadi kalau FTV itu 3 hari, 3 hari, 3 hari pemainnya ganti-ganti Ganti gak? Oh iya, ganti-ganti tapi tetep aja kalau saya tetep menjadi jahat Tetep menjadi jahat kalau saya di sini, di MK ini memang udah mungkin melekat Perannya kalau memang jahat-jahat, terus memang ya enggak, enggak ada ini juga sih Maksudnya enggak ada kedala untuk aku juga ya Maksudnya memang udah terima ya begini gitu loh Maksudnya memang itu kan peran ya, bukan di dalam kehidupan nyantar gitu kan Memang peran yang kita harus kerjain gitu loh Ini memang kita kan kerjaan kita gitu loh Jadi kita harus tanggung jawab dengan apa yang harus kita kerjakan gitu loh Itu kan kita seorang, supaya untuk penghibur ke seluruh Indonesia gitu kan orang Indonesia Persiapannya sih ya sama aja ya gitu ya Sebenarnya sih harusnya tuh saya ke makam mamah pulang ke Cerbon Cuman kata papa bisa sih, enggak apa-apa Soal apa, syuting dulu kan sampai tanggal 13 Pertanggal 13 terus 14 saya baru berangkat ke Cerbon gitu Dan kebetulan memang tadinya juga rencananya kan Karena memang saya pas kebetulan tanggal 13 April awal puasa itu memang pas saya ulang tahun Jadi rencananya tadi kan pikirnya tanggal 12 saya bakal pulang gitu Dan saya bakal bareng sama orang tua mata saya di Cerbon ulang tahun gitu Jadi saya juga rame-rame semua Tapi ternyata memang harus kerjaan dulu Yaudah saya harus tanggung jawab sama kerjaan saya dulu gitu Baru saya... Wah perayaan udahlah ya Ya perayaan ulang tahun kita umur udah Umur bukan anak-anak BG lagi ya Yang penting minta doanya sehat terus kerjaan terus lancar Doa baik-baik buat saya sama keluarga Terus udah sih paling itulah yang penting saya terus sehat Saya mau ke 36 Masih-masih syuting Kalau... Ya memang kerjaannya kan disitu ya Karena di masa pandemi ini saya gak bisa nge-MC Agak susah buat untuk nge-MC dan event-event kan Jadi ya saya Alhamdulillah masih dikasih kerjaan di masa pandemi ini Terus-terus syuting Ya Alhamdulillah sih Mungkin besok juga kemarin Kemarin juga sempat ada tawaran dari JWB Mungkin nanti masih belum masukin jadwalnya Karena kan saya harus mau pulang dulu ke Cerbon Baru saya udah bilang Ulang tahun Ulang tahun paling pertama pasti orang tua Orang tua bapak saya itu pasti Untuk pertama kali pasti bapak saya Bapak saya dan adik-adik saya selalu Karena memang udah rutinitas kami Satu keluarga itu setiap ulang tahun Pasti jam 12 malam itu kita akan merayakan gitu kan Tiup lilin-liin kayak Saya setiap tahun pasti Kalau papak saya ulang tahun Pasti saya pulang ke Cerbon Saya pasti pulang ke Cerbon Alhamdulillah waktu pas saya ulang tahun Saya gak perlu di lokasi Nah itu saya gak tau Kalau sekarang semoga saya adang tau Saya gak mau juga adang tau Gitu Itu aja sih paling Gak ada lagi lah apa ya Gitu lah Alhamdulillah lah di masa pandemi ini Kita masih kasih kerjaan ya Masih kasih sehat Masih kita Masih bisa cari rejeki Kasih rejeki sama Allah Gitu Gak apa Selama aja semuanya ya Kerjaan semua sama Kita kerjain sebaik mungkin Gitu kan Karena kita kan bekerja Di dunia seperti ini Memang kita harus Dengan hati main ya Karena syuting ini kan Kita dibayar Memang syuting kan Banyakan pasti nunggu Gitu kan Kita harus terimalah konsekuensi kita Sebagai pekerja seni Memang kita banyak pasti Untuk nunggu juga Karena kita memang syuting Bergantian gitu loh Bukan yang mau cari Cari apa lah Enggak lah gitu loh Maksudnya kita Bermain baik aja lah Orang pekerja seni Bermain baik Kita main dengan jujur Kita main dengan hasil Ganti-ganti ya? Ya ganti-ganti Kalau suara hati istri itu Suara hati itu Memang temanya Memang suara hati istri Jadi setiap judulnya itu Berubah-berubah Gitu Dan aktivitas kita itu Tiga hari Tiga hari Tiga hari Semuanya Bayangnya memang Di Indosiar juga Kita sore Ya Tiga hari Tiga hari Terima kasih.